Intro Matahari terbenam Hari mulai malam Terdengar burung hantu Suaranya merdu Kanji Matahari Iya Bagus ya Terdengar burung hantu Suaranya merdu Satu Satu Gak enak liat muka Itunya Muka kameramennya Ngapain Satu Satu Oke Yuk kita mulai kanji satu ya Ini kanji bersama Ini kanji Hari 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 Dulu Kita bersama Ini kanji dahulu Bahkan Bahannya Mukasi Itu ya Mukasi Artinya dahulu Gampang kan Nomor dua Ini kanji Hari Ini kanji Bendera Hari kemarin Membuat bendera Jadi kanji Kemarin Pinter Bacanya Saku Bukan Saku Celana Saku Contohnya Saku Jitsu Bisa dibaca Saku Jitsu Atau Cara baca Populernya Ini adalah Cara baca khusus ya Kino Kino Artinya kemarin Contoh lain Misalnya Kalau diganti Sakunya Hinya diganti Sama Yoru Sakuya Artinya Malam Kemarin Atau Sakubang Juga boleh Gitu ya Cara baca khusus lagi Tapi ya Ini harusnya Makan Mau apa Saku Ininya Tulisnya Jangan gini ya Tulisnya Harusnya Hinya kecil Ininya Disini Nah Saku Nen Sakunen Atau Cara baca Populernya Kionen Oke ya Harap Hati-hati Dia ada Berapa Cara baca Misalnya Saku Tidak kemarin Terus Kalau ada Matahari Hewan-hewan Bisa Hidup dengan Mudah Nyaman Ini kanji Mudah Yasashi Yasashi Bisa juga Dibaca Yasui 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 yang Artinya Mudah Jadi bukan Murah Kalau kalian Belajar Bunpo Di Bunpo N4 Ada Bunpo Menggunakan Kata Yasui Yaitu Mudah Jadi selain Yasui Artinya Murah Bisa Mudah Juga Terus Bisa dibaca Eki Bisa dibaca I juga Contohnya Apanya Sebentar Ya Contohnya Misalnya Jelek Itu ya Opal Ya Gara-gara Matahari Terbenam Misalnya Sekarang Misalnya Yang ini Yang Bacanya Eki Bo Eki Perdagangan Kenapa Jadi Perdagangan Gak tau Nanti Kita bahas Kapan-kapan Pokoknya Eki Di sini Cara Bahasanya Supaya Kalian Ingat Eki Atau I Kalau I Bisa Dari Bisa Komen I Biar kalian Tahu Ya Contoh Aja Biar kalian Tahu Cara Bacanya Penggunaannya Ini Yasuy Biasanya Ang Sama Ini Ang Ang I Artinya Mudah Itu Jadi Banyak Mudah Yasuy Shashi Kantang Masa Apa Nama Bahasa Yang lain Bisa Kantang Juga Bisa Sashi Bisa Ang I Bisa Yasuy Bisa Mudah Oke Jadi Banyak Persamaan Kata Bahasa Jepang Itu Banyak Persamaan Katanya Makanya Kalian Terus Lebih Banyak Belajar Empat Ini Matahari Ini Matahari Ya Ini Ingat Kanji Apa Kanji Apa Benar Sekali Ini Kanji Tokyo Dari Tokyonya Ya Tokyonya Nah Jadi Apa Kanji Apa ini Melihat Matahari Meninggi Atau matahari Temenang Juga boleh Melihat matahari Melihat pemandangan Matahari Di kota Tokyyo Ini kanji apa Melihat Salah 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 Pemandangan Oke Tokyyo Itu Bagus Matahari Terbenamnya Pemandangan Bacanya Key Ya Kanji Cara Baca Ke Cuma Kadang-kadang Dia dibaca Ke Dalam Berapa Kanji Tertentu Contohnya Contohnya Yang paling Sering digunakan Pemandangan Ke Ke Pemandangan Hawa Hawa Pemandangan Jadi Dia Artinya Kondisi Ke 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 Itu Lebih Ke Kondisi Bisnis Bagus Panggannya Itu Ke Ke Misalnya Lagi Yang paling Ngomong Digunakan Adalah Ke Yang ini Kita Baca Khusus Ya Oke Ke 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 Jadi Ke 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 artinya pemandangan nah pemandangan dia gak bisa kei doang tapi harus ada siki kei siki kei siki oke ya oke bye bye